Terima kasih Anda masih bersama Outlook Malam. Pemirsa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang hingga saat ini masih menunggu kejelasan distribusi ribon atau tinta khusus untuk mencetak kartu tanda pengenal elektronik. Rencananya, ribon atau tinta khusus KTP elektronik baru akan didistribusikan pusat pada bulan Agustus atau September mendatang. Belum turunnya tinta khusus untuk mencetak kartu tanda pengenal elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang mengalami kendala untuk mencetak kartu tanda penduduk masyarakat. Namun demikian, disduk catpil tetap mencari solusinya dengan mengeluarkan surat keterangan sementara bagi seluruh masyarakat yang mengejukan pembuatan KTP elektronik. Sebelumnya, langkah ini juga dilakukan disduk catpil sejak bulan Mei 2015. Sedangkan kebutuhan ribon atau tinta KTP elektronik di Kabupaten Karawang selama satu tahun sebanyak 331 set. Kaitannya dengan pelayanan KTP, mungkin Kabupaten Karawang sama dengan Kabupaten-Kabupaten lain di Jawa Barat bahwa sampai saat ini kita belum mendapatkan drop ping dari pusat atau dari provinsi tentang ribon untuk sarana untuk pencetakan KTP elektronik. Kita barangkali menimbul tinggal dua bulan ke depan mudah-mudahan kita akan mendapatkan drop ping berupa barang dari tinggal provinsi bantuan dari pusat, dari APBN. Di mana barangkali kalau sudah ada, mudah-mudahan kami akan membuat impuan pemberitahuan kepada kecamatan, desa, kelurahan, dan Kabupaten Karawang apabila sudah tersedia. Apabila bahan ribon dan tinta sudah tersedia, di Stukcat Pil Karawang akan mengeluarkan surat berisi informasi kepada pihak kecamatan, desa, dan kelurahan agar surat keterangan sementara segera ditarik.